bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 7 saya Muhammad Rafi dan teman saya dari Tiara Savitri akan memaparkan materi tentang pembelajaran membaca dan menulis dalam BIPA langsung masuk ke dalam materi materi pertama akan dibacakan oleh Tiara Savitri yang pertama pembelajaran membaca dalam BIPA membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa tarigan dalam ningsih dan kawan-kawan 2018 halaman 86 mengungkapkan bahwa keterampilan membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan karena membaca merupakan kunci dari gudangnya ilmu pada dasarnya pengajaran membaca pada kelas BIPA sama seperti pengajaran membaca pada kelas Bahasa Indonesia pada umumnya terdapat dua kemampuan yang dapat dikuasai dalam pembelajaran membaca meliputi pengenalan kata dan pemahaman selanjutnya pembelajaran membaca dalam BIPA disini akan dijelaskan tiga aspek pembelajaran membaca dalam BIPA yang pertama pembelajaran membaca pada setiap level BIPA BIPA ini memiliki tiga level yang pertama level yang kedua level tingkat media atau menengah dan yang ketiga adalah level mahir pada sekiswa BIPA atau level lanjut yang pertama itu saya akan membahas tentang level pemula pada BIPA karakteristik pelajar BIPA pada level pemula ini adalah pembelajar yang belum memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sehingga pembelajarannya materi yang diajarkan harus dikemas dengan sangat menarik dan mudah dimengerti oleh pembelajaran BIPA tingkat kesulitan yang dimiliki pembelajar tingkat pemula tentu saja memiliki perbedaan dengan pembelajar tingkat media dan tingkat mahir pembelajar pada tingkat ini memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang masih dalam tahap paling rendah yaitu 0 oleh karena itu perlu dirancang pembelajaran yang sangat sederhana agar mudah dimengerti oleh siswa BIPA yang kedua itu ada level menengah pada BIPA atau level media level media yaitu level penutur asing tingkat menengah yang sudah memiliki dasar kemampuan berbahasa Indonesia yang diharapkan memiliki kompetensi penggunaan bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan untuk tujuan formal pada level media membaca akan melatihkan kefasihan dan pemahaman yang kritis pembelajaran BIPA level media mempelajari tata bahasa berupa pengenalan imbuhan dan gabungan imbuhan pembentuk kata kerja dan kata benda pengulangan kata benda dan kata kerja yang disertai penjelasan makna yang lebih rinci daripada tingkat yang sebelumnya contohnya itu pelajar level media sudah dapat membaca kalimat luas yang berisikan konjungsi seperti dia masih sakit sehingga hari ini dia belum sekolah terus yang ketiga ada level mahir pada BIPA level mahir ini atau disebut juga level lanjut bagi siswa BIPA penutur asing tingkat akhir yang sudah memiliki dasar dan kemampuan bahasa Indonesia yang dianggap cukup baik dalam keterampilan membaca di level lanjut ini siswa sudah dapat terlibat pada bacaan yang lebih kompleks contohnya itu siswa BIPA itu sudah dapat membaca sebuah naskah drama lalu yang kedua ini dijelaskan teknik mengajar yang digunakan dalam pembelajaran membaca BIPA yang pertama itu ada teknik menjawab pertanyaan bacaan yang kedua ada teknik diskusi yang ketiga ada teknik membaca berantai dan yang keempat ada teknik menceritakan kembali lalu yang ketiga ada pengukuran membaca dalam BIPA pengukuran membaca dalam BIPA itu yang pertama seperti contohnya siswa membaca sekilas siswa BIPA itu membaca sekilas suatu bacaan yang diberikan oleh pengajar nah membaca keseluruhan dari bahan bacaan yang sudah diberikan oleh si pengajar yang kedua ini siswa dapat menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut jadi setelah membaca guru memberikan sebuah pertanyaan berupa tulisan sehingga siswa juga dapat membaca pertanyaan tersebut dan dijawab juga oleh siswa yang ketiga itu jika siswa sudah sangat paham dengan bacaan tersebut siswa dapat memberikan kritik terhadap tulisan yang telah dia baca seperti itu selanjutnya materi menulis yang akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Rafi selanjutnya pembelajaran menulis dalam BIPA menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya dalam TIPON dan DKK tahun 2015 halaman 20 selanjutnya pembelajaran menulis dalam BIPA dibagi menjadi dua yaitu pembelajaran menulis pada setiap level setiap pembelajaran menulis dalam BIPA dibagi menjadi tiga level yaitu level pemula dalam BIPA level menengah BIPA atau media level mahir pada BIPA level pemula pada BIPA atau pada level dasar siswa memiliki keterbatasan dalam menulis karena kurangnya kosa kata setiap kosa kata penutur asing tidak habis kemungkinan habis dalam kosa kata yang dapat mereka pahami pada level dasar ini pelajar BIPA dapat mengajarkan terlebih dahulu kosa kata yang sangat mudah untuk dipahami untuk diluangkan dalam penulisan contohnya pengajarannya menulis nama menulis makanan khas Indonesia yang dekat-dekat dari setiap kegiatan sehari-hari terus selanjutnya level menengah pada BIPA pada level media tingkat penulisan siswa mampu menemukan topik ada sebuah wacana pada tingkat media pelajar BIPA pada tingkat dapat ditandai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan menulis praktis secara pesan-pesan surat, permintaan informasi dan catatan sederhana pelajar BIPA pada tingkat media juga dapat mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis pelajar Lev Sol Madiyah dapat berkreasi dengan bahasa dan komunikasi fakta-fakta dan ide-ide sederhana dalam rangkaian kalimat contohnya siswa dapat menuliskan ucapan selamat ulang tahun lanjut ke level mahir pada BIPA dalam keterampilan menulis di level lanjut siswa sudah dapat aktif untuk menuliskan kosa kata yang lebih kompleks karena siswa sudah dapat memahami banyak kosa kata pada level mahir atau selanjutnya pelajar BIPA sudah ada penyampaian penguasaan konten dan kemampuan menyampaikan gagasan dan berdebat gagasan dalam pataran yang lebih sulit contohnya siswa sudah menuliskan ringkasan dari sebuah karya sasra dan pembelajaran menulis dalam BIPA yang kedua itu pengukuran menulis dalam BIPA pengukuran dalam menulis BIPA untuk mengetahui kemampuan menulis siswa diperlukan alat ukur tes menulis contohnya tes unsur-unsur kemampuan menulis dan menulis produksi setiap pembelajaran menulis dalam BIPA ada pengukuran pengukuran yang harus kita lakukan selanjutnya contoh dalam pembelajaran BIPA pembelajaran BIPA contohnya membaca sebuah cerita pendek setiap yang dicontohkan itu kisah legenda Jakarta Ruh semua pembelajaran BIPA itu membaca kisah-kisah legenda dari Jakarta Ruh dan menulis berita menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman penutur asing yang gampang dipahami oleh BIPA selanjutnya menampilkan contoh dari membaca dan menulis untuk penutur asing yang yang dia akan diselitkan dengan video untuk video ini akan dijelaskan oleh teman saya Tiara Safitri Halo bertemu lagi dengan Alvin Eswey di video sebelumnya saya sudah mengajak video sebelumnya kan di awal pertemuan kita sampaikan tujuan pembelajaran mereka supaya kegiatannya tidak melanjutkan kemana-mana kemudian kita mulai dengan topik kita karena ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya berikut ditampilkan contoh pembelajaran BIPA siswa BIPA dengan keterampilan membaca dan menulis kemudian kita langsung saja memberikan mereka teks jadi seperti biasa kita menggunakan metode yang atau metode berbasis teks jadi langsung saja kita berikan mereka teks yang berhubungan dengan kegiatan hari-hari ini sudah ada di buku teks seharusnya atau pengajar juga bisa menyiapkan teks yang lain terkait dengan kegiatan sehari-hari kemudian di awal kita bisa membahas suatu teks kita izinkan mereka membaca dulu kemudian kita izinkan mereka untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait teks dan atau kita bisa langsung berdiskusi tentang teks misalnya kata-kata apa saja yang mereka belum tahu kata-kata apa saja yang mereka dapat kata-kata apa saja yang membuat mereka sulit dan lain-lain atau dari teks itu mereka mungkin bertanya tentang imbuhan bertanya tentang kata hubung begitu karena dari teks itu akan ada banyak sekali pertanyaan nah di saat itu pengajar berkesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan itu nah karena ini kan seperti bercerita menceritakan jadi pengajar menjelaskan tentang frekuensi misalnya saya jarang mandi saya sering makan pagi saya tidak pernah saya kadang-kadang sering pernah dan lain-lain jadi frekuensi waktu itu dikenalkan oleh pengajar atau juga kata hubung misalnya kemudian jadi saya bangun pukul setia kemudian saya melakukan apa setelah itu saya bagaimana lalu tapi dan seterusnya terkait dengan kata hubung jadi kita pengajar tidak bisa dalam satu sesi hanya membaca penghiduan saja tidak tapi kita kembali ke genre based approach jadi kita jelaskan tentang kata bahasa itu bisa setelah mereka membaca dan langsung di lapangan begitu membahasnya jadi mereka setelah mereka paham tentang bacaannya berarti mereka sudah berhasil di keterampilan membacanya setelah itu kita izinkan mereka untuk praktik menulis praktik menulis ini kita punya beberapa pilihan bisa jadi kita melanjutkan kegiatan sebelumnya yakni mereka sudah berbicara menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari temannya berdasarkan diagram yang sudah mereka isi yang hanya poin-poin saja nah dari situ kita juga bisa melanjutkan di keterampilan menulis ini misalnya kita minta mereka untuk membuat paragraf menceritakan tentang kegiatan sehari-hari temannya itu karena sebelumnya kan berbicara nah kali ini bisa dilanjutkan seperti itu atau bisa jadi kita minta mereka untuk menulis kegiatan mereka sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai malam tidur lagi bisa juga seperti itu jadi ada banyak pilihan tergantung enaknya bagaimana enak untuk pengajar dan enak juga untuk pembelajar karena akan berhasil jika dua-duanya sama-sama enak dan tujuan pembelajaran tercapai begitu nah kalau misal masih darah sekurang kita juga bisa memberi mereka tugas atau bahagiannya PR nah tugas itu bisa jadi seperti ini kita beri mereka bahan ini kemudian kita minta mereka untuk membuat paragraf menulis terkait dengan kegiatan sehari-hari ini jadi seperti para frase kita beri bahan poin-poin begitu nah mereka harus membuat paragraf jadi kan dari situ mereka bisa menuangkan pengetahuan mereka yang tadinya mereka sudah belajar tentang kegiatan waktu belajar tentang imbuhan atau belajar tentang kata hubung begitu nah kita bisa memberi kesempatan mereka untuk membuat suatu paragraf atau teks terkait dengan bahan yang sudah kita berikan dan pengetahuan yang sudah kita berikan jadi mereka bisa fokus untuk mengartikan di rumah sebagai tugas atau PR begitu saya kira cukup terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya jadi dalam contoh tersebut dapat kita lihat bahwa siswa BIPA penutur asing berkumpul dalam suatu kelas lalu diberi tugas oleh sang pengajar dia membaca suatu teks lalu siswa tersebut dapat memisahkan menemukan konjungsi terus dalam membaca tersebut dia juga bisa melihat tadi ada imbuhan-imbuhan jadi siswa dapat belajar sendiri lalu untuk keterampilan menulisnya siswa dapat si pengajar ini memberikan poin-poin kepada siswa lalu siswanya tersebut yang akan mengembangkan poin-poin tersebut menjadi sebuah paragraf dari keterampilan membaca yang sudah dipelajari siswa tersebut dari dia belajar konjungsi dari dia belajar imbuhan jadi dari poin-poin tersebut dikembangkan lagi oleh siswa menjadi sebuah paragraf tulis seperti itu itulah contoh dari pengajaran menulis dan membaca sebelum kita mengakhiri pemerintah ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini kesimpulan membaca dan menulis merupakan dua keterampilan berbahasa yang saling berkaitan erat dalam pengajaran BIPA pada kedua keterampilan tersebut dibagi menjadi tingkatan yang mengacu pada kemampuan yaitu level dasar atau semenjana menengah atau media dan lanjut atau makhia ketiga tingkatan yang ada dalam pembelajaran BIPA memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga siswa yang terbagi mendapatkan pengajaran membaca dan menulis sesuai apa yang dibutuhkan oleh siswa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati